Intro Agar proses pemilihan kepala daerah Kota Bontang 2020-2024 berjalan sebagaimana mestinya, Komisi Gabungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kota Bontang memanggil seluruh instansi terkait, baik pihak penyelenggara maupun pengawas guna menanyakan langsung kontribusi dan peran serta pemerintah di dalam mendukung terlaksananya pilkada yang akan dilaksanakan pada bulan September mendatang. Dipimpin langsung Wakil Ketua II DPRD Bontang Agus Haris, rapat dengan pendapat atau RDP tersebut dilangsungkan di Ruang Rapat III, Kantor DPRD Bontang, Senin 10 Februari 2020. Dikatakan Agus Haris, suksesnya penyelenggaraan pilkada nantinya menjadi tanggung jawab bersama. Ya, pada hari ini memang kami sengaja mengundang, DPRD sengaja mengundang penyelenggara pilkada serentak bersama dengan seluruh jajaran pemerintah yang terkait dan seluruh anggota DPRD Komisi Gebungan yang pertama ingin mengetahui kesiapan penyelenggara itu sendiri baik pertama dari sisi penganggaran, dari sisi dukungan pemerintah seperti apa. Karena suksesnya pilkada ini kan semua menjadi tanggung jawab kita. Nah, oleh siap itu, hari ini kita rapat koordinasi untuk mendengarkan baik itu dari KPU dan Bawaslu terhadap dukungan pemerintah dari sisi penganggaran. Dan Alhamdulillah, jauh sebelumnya sudah dilakukan penanda tanganan NPAD. Lebih lanjut dikatakan politisi Gerindra ini, selain membantu penganggaran, ke depan pemerintah juga akan membantu mengatasi berbagai kendala yang dihadapi, baik Bawaslu maupun KPU Bontang. Mulai dari fasilitas hingga sumber daya manusia atau SDM. Ia menjamin, pemerintah Kota Bontang telah siap melaksanakan Pesta Demokrasi 5 tahunan ini. Lebih jauh Agus mengimbau kepada Aparatur Sipil Negara atau ASN yang berada di lingkungan pemerintah Kota Bontang untuk tidak terlibat secara terbuka terhadap politik langsung. Mengingat pada pilpres dan pilkada lalu, terdapat beberapa ASN yang mendapatkan teguran dari Komisi Aparatur Sipil Negara atau KASN. Saya tetap mengimbau bahwa karena memang undang-undang kita begitu, PKPU kita memang melarang untuk berafiliasi ya, tolong tetap dijaga itu ASN-nya. Kalau memilih silahkan, tapi kalau untuk terbuka, seorang ASN mau mendukung si A dan si B, ya tolong jangan terbuka karena itu sanksinya berat. Di sisi lain, pelaksana tugas atau PLT Kepala Badan Kepegawaian dan peningkatan SDM, Syarifah Nurul Hidayati mengatakan, agar pelanggaran ASN di pilpres dan pilkada lalu tidak terulang, pihaknya akan terus mengingatkan ASN untuk menjaga netralitasnya. Sehingga diharapkan pada pilkada nanti tidak ada ASN yang dilaporkan yang akan berdampak pada kalir ASN itu sendiri. Kami juga akan terus mengingatkan ASN kami untuk netral, tapi bukan muta terhadap politik, tetapi seperti apa mereka mengetahui, tetap mengetahui program visi dan visi calon kepala daerah, tetapi tentunya tidak dalam bentuk yang langsung ya, seperti itu. Jadi mungkin itu, nanti kami juga akan melakukan sosialisasi Pak, mungkin kami akan mengundang bawah seluruh juga untuk ASN, seperti apa tadi yang disampaikan oleh Pak Soni, sudah dari Desbang juga melakukan, supaya ASN kami jangan sampai juga nanti dilaporkan ke KSN, ini kan akan menghapak karir mereka seperti yang disampaikan. Dan ini sudah terjadi, di dua periode yang lalu itu, waktu pilkada dan pilpres kemarin Pak. Dari Bontang, Kalimantan Timur, Expo Scalting melaporkan.